Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Om Dea dimana saja berada Jumpa lagi di channel Om Dea Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan Kesehatan dan rejeki yang berlimpah Yang kebetulan lagi sakit Semoga cepat diangkat penyakitnya Dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Amin Sahabat Om Dea Di video kali ini Saya akan berbagi tutorial Tentang Cara mensiasati Settingan printer L121 Yang mana tidak terdapat jenis kartasnya Nah jadi Cara mensiasatinya Yaitu dengan kita menginstal Epson L1300 Kemudian dikonekkan dengan Atau dihubungkan dengan L121 ini Baik Kita mulai saja Sahabat Om Dea Langkah pertama Yaitu kita Download dulu Driver L1300 nya Nah kemudian Nah kemudian kebetulan punya saya ini sudah saya download ya Nah ini tinggal menginstal Jadi kita install dulu Nah ini set as default printer dan automatically update software nya di Ini ya centang nya di hapus Kita oke kan Kemudian kita oke kan semua Kemudian kita tunggu proses install nya Nah ini centang manual ya Nah ini centang manual ya Manual kemudian pilih LPT 1 atau 2 gak apa-apa ya Nah kita tunggu Nah kita tunggu Printer Dripal installation And port configuration 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 Where complete success Nah udah Nah kemudian langkah selanjutnya Kita Cek di ini ya Di Printer Nah ini sudah muncul Kemudian Kita klik kanan ya Gambar printer nya ini Kita klik kanan Kemudian klik kiri Epson L1300 series Nah terus kita centang Print Quio Kemudian Kita klik printer Nah klik properties Nah kemudian Kita pilih port ya Kita pilih port Kemudian kita pilih Yang akan kita Sambungkan Atau kita konekkan adalah Epson L120 series ya Nah jadi kalau di Epson L121 itu Driver nya Memakai L120 ya Nah kemudian Kita oke kan Nah setelah di oke kan Kita close Kita oke kan juga Nah Kita cek di Ini sahabat omda Kita buka Corel aja ya Kita buka Corel Setelah kita buka Corel Kita tunggu sebentar Nanti kita akan muncul ya Atau sahabat omda bisa cek disini dulu ya Di settingan Di settingan Nah control panel Di aplikasi Kemudian Aplikasi and feature Aplikasi and feature Bagian Epson Nah ini sudah muncul ya Epson L1300 series Printer Nah ini sudah terinstall Nah ini sudah terinstall Kemudian Nah ini sudah Sudah ada ininya Corel nya Kita setting 4 kemudian Kita ambil gambar dulu ya Kita ambil gambar dulu Nah ini lah Untuk memancing Supaya ketika di control V Dia akan muncul Setelah kita ambil gambar dulu ya Nah disini sudah muncul L1300 Nah ketika di klik Preferences Nah ini dokumen size Muncul Kemudian paper type Nah paper type ini Bisa kita pilih Ada plain paper Foto paper glossy premium presentation paper envelope dan sebagainya nah jadi kalau cetak foto berarti kita pakai premium foto paper glossy nah kemudian quality quality ada drop standar high dan more setting jadi kalau cetak foto cukup di settingan height aja ya settingan height nah kemudian nah ini sudah muncul semua sahabat om dia jadi ketika kabel usb nya dikonekkan ke L121 maka ini akan nge print nah karena di settingan tadi sudah kita konekkan atau kita sambungkan dengan L1300 nah jadi ini L120 nya ya sahabat om dia nah disini kosong untuk paper tape nya atau jenis kertas nya kosong cuma ada quality standard height dengan more setting nah kalau untuk cetak foto ini kalau kita belum mensiasati dengan settingan L1300 ya sahabat om dia bisa ambil di more setting ini di maksimal kan sampai mentok ya terus oke nah ini hampir hampir mendekati cuma untuk lebih sempurnanya mendingan kita sambungkan dengan L1300 ya supaya jenis kertas dan sebagainya itu lengkap jadi kita bisa pilih ketika kita pakai kertas matte kita ambil matte kita pakai kertas foto premium glossy nah ini sudah ada nah jadi itu sahabat om dia oh iya tadi saya lupa jadi sebelum menginstall L1300 itu terlebih dahulu sudah terinstall draper nya L121 ya jadi kalau L121 nya belum terinstall nah itu nggak bisa nggak bisa connect ya jadi harus L121 diinstall dulu ke PC atau laptop baru kemudian menginstall L1300 nya baik sahabat om dia itu saja untuk tutorial cara men-setting atau menghubungkan driver L1300 dengan printer L121 baik terima kasih bagi yang sudah menonton bagi yang belum silahkan ditonton silahkan disimak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati